Pemandaman listrik yang terjadi di wilayah Jakarta dan Banten selasa siang sudah berangsur-angsur normal. Namun pihak PLN masih menyelidiki rusaknya interbas trafo di subsistem Gandul Muara Karang yang kini masih dalam perbaikan. General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, Iksan Asad, menjelaskan gangguan listrik di wilayah Jakarta dan sekitarnya terjadi pada interbas trafo di subsistem Gandul Muara Karang. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Pemandaman listrik sudah kembali normal. PLN Distribusi Jakarta Raya langsung melakukan pengalihan jaringan pasokan listrik ke subsistem lainnya. Saya kira segera ya, yang ini juga segera kita perbaiki. Tetapi yang penting tadi ya tidak ada kendala pengalihan ke subsistem lainnya. Saya kira yang tidak kalah penting karena bagaimanapun kami harus bisa meyakinkan masyarakat menjamin bahwa tidak ada kekurangan daya.